Hai Assalamualaikum beginilah teman-teman ketika kita memiliki bibit ikan gurame yang terdampak jamur nah bibit ini terdampak jamur ya teman-teman ini diakibatkan oleh kotoran dan sisa makanan daripada bibit ikan gurame itu sendiri teman-teman oleh karenanya ketika kita melihara bibit ikan gurame ataupun ikan gurame yang sudah besar pun sama jadi harus rutin dibersihkan kolamnya seperti itu setidaknya dibersihkan seminggu sekali atau dua minggu sekali itu harus ya teman-teman harus dibersihkan kolamnya karena kalau tidak dibersihkan nanti akan terdampak jamur Nah kalau tidak segera diatasi jamur yang menempel kepada tubuh ikan gurame nya nanti gurame nya akan mati Nah itu bisa menular teman-teman seperti itu ya itu bisa menular makanya sekali lagi untuk teman-teman terutama teman-teman pemula ketika merawat ikan gurame harus dijaga kebersihannya agar supaya nanti lancar usahanya teman-teman itu di bagian samping sisinya itu kan itu ngelupas banyak yang ngelupas itu teman-teman itu tanda kalau bibit ikan gurame ini terkena jamur coba kita pegang yang satu ya buat contoh nah ini teman-teman nah itu ya kan udah nah ini enggak ya ini enggak teman-teman enggak terkena jamur tapi nanti bisa ketular ini yang enggak seperti ini ini nanti bisa ketularan yang seperti ini teman-teman tadi yang nah ini nah ini teman-teman nah ini itu kan di bagian di bagian sisinya itu itu ada yang lupas nah itu ada bercak-bercaknya itu ini terdampak jamur nah ini teman-teman ya ini teman-teman itu terdampak jamur harus diobati ini teman-teman kebetulan untuk bibit ikan gurame nya yang kita kena jamur ini ini ukurannya ada yang ukuran korek gas 15 ini teman-teman size 18 ada yang ukuran 15 16 juga ada ini 17 dari ukuran 15 sampai 18 ini teman-teman ukurannya ya Coba kita lihat yang benar-benar terdampak jamur teman-teman nah ini ya ini ya nah ini teman-teman ini terdampak jamur yang ini temen-temen nah ini nah ini terdampak jamur itu teman-teman itu bisa menular nah ini teman-teman ini terdampak jamur teman-teman sehingga ketika terdampak jamur seperti ini nafsu makan berkurang sudah kalau sudah terdampak jamur seperti ini ini kan nafsu makannya sudah berkurang nah hal yang seperti ini dapat menghambat pertumbuhan daripada bibit ikan gurame nya dapat menghambat teman-teman dan kalau tidak segera diobati itu kan kelihatan teman-teman kalau tidak segera diobati nanti bisa mati bahkan nanti bisa menular ke teman-temannya ini ada yang mati ya nih teman-teman oke teman-teman kita coba coba mengobatinya dengan menggunakan nih garam grosok garam grosok ini garam asli ya garam yang bukan beriodium tapi ini garam grosok murni coba kita buka nah seperti ini teman-teman di contoh garamnya garam grosok seperti ini seperti ini ya kita langsung berikan garam grosok secukupnya ini teman-teman wah ini yang parah ya itu nah itu parah itu teman-teman nah tidak berikan garam grosok seperti ini sudah teman-teman nah seperti ini ya kita biarkan di sini di dalam bag ini aja sudah untuk bibit ikan gurame nya nah seperti ini kita biarkan sampai ini nanti garam ini meresap ke tubuh bibit ikan gurame nya yang terdampak jamur ini teman-teman nah seperti ini sudah kita diamkan kurang lebih 5 menit sudah cukup ini teman-teman biar nanti nggak kenapa-napa ya untuk bibit ikan gurame nya 5 menit saja yang penting garam ini meresap ke tubuh nah ini tubuh bibit ikan gurame nya nanti sembuh ini teman-teman kita biarkan nah setelahnya kita rendam kita tunggu sampai 5 menit nanti kita tebar lagi bibit ikan gurame nya ke dalam kolam yang sudah kita siapkan kolam itu sudah kita bersihkan seperti itu ya nanti akan sembuh ini teman-teman nah dengan hal yang seperti ini kita sampaikan kepada teman-teman karena kita sering mengobati hal yang demikian tapi jarang ya di tempat kita itu jarang bibit ikan gurame yang terdampak jamur ini terdampak jamur karena ini kemarin ini kan kita tinggal berapa hari kemudian nggak sempat kita urus nah itu teman-teman oleh karenanya untuk teman-teman pemula kalau punya ikan gurame apalagi bibitan seperti ini itu harus selalu senantiasa dijaga kolamnya kebersihannya itu teman-teman bibit ikan gurame terdampak jamur seperti ini karena kolamnya kotor kotoran itu disebabkan oleh sisa makanan dan kotoran daripada bibit ikan gurame nya itu sendiri jadi harus selalu bersih emang teman-teman oh yang namanya usaha kan seperti itu jadi harus rajin untuk membersihkan kolamnya nah seperti ini sudah teman-teman dengan nanti garamnya itu nanti meresap ke tubuh bibit ikan gurame nya sehingga akan membunuh parasit yang menempel kepada bibit ikan gurame nya teman-teman nanti sehat kembali nih teman-teman terus bagaimana caranya untuk teman-teman pemula ketika membeli ikan gurame yang terdampak jamur pokoknya ciri-cirinya seperti ini teman-teman nah ini nih itu kelihatan ya untuk teman-teman pemula itu harus peka ketika membeli bibit ikan gurame ikan gurame yang nggak sehat pun teman-teman harus peka kan kelihatan tuh teman-teman ya tuh seperti ini pokoknya ini di bagian sisinya itu nah itu ini putih itu putih putihnya itu kayak kayak ngelupas gitu teman-teman tapi nggak ngelupas nah itu disitu dia ditempeli parasit seperti itu teman-teman tapi nggak masalah kalau teman-teman nanti misalkan kadung membeli bibit ikan gurame yang terdampak jamur nah caranya seperti ini sudah langsung ditaruh ke bak seperti ini kemudian ditaburi garam grosso nah setelahnya baru nanti bisa ditebar lagi ke kolam yang sudah kita siapkan seperti itu ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton sebelumnya semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang mau usaha pembibitan ikan gurame jadi beginilah proses mengobati bibit ikan gurame yang terdampak jamur gampang teman-teman seperti ini oke terima kasih assalamualaikum nah seperti ini ya saya ulangi ini sudah siap ditebar kembali ke kolam yang sudah kita siapkan kolam yang yang sudah steril sudah bersih nah seperti itu